Kemudian yang kedua, teman-teman datang ke tempat ujung kompetensi pada tanggal 24 Juli 2023 Baiklah, semua-semuanya disini baru saja kita mendapatkan informasi terbaru Yaitu dari surat edaran Kamdipuristek, yaitu Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Yang mana disini tertanggal 22 Juli 2023 yang diposting sekitar pukul setengah 12 malam Yang mana pada surat edaran yang diterbitkan di tengah malam ini Ini adalah memuat tentang perubahan waktu seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2023 Yang mana surat edaran terkait tentang perubahan waktu seleksi akademik Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Profesi dan juga Kabupaten Kota Yang mana untuk isinya, yaitu menindaklanjuti surat kami sebelumnya Tanggal 18 Juli 2023 Tentang pelaksanaan seleksi akademik PPK dalam jabatan 2023 Dengan hormat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut Untuk yang pertama Yaitu seleksi akademik yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2023 Tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal Dikarenakan adanya kendala teknis pada sistem Kemudian yang kedua Yaitu pelaksanaan seleksi akademik dengan moda daring Yang terjadwal pada tanggal 22 Juli 2023 Untuk sesi pertama dan juga sesi kedua Dijadwalkan ulang pada tanggal 24 Juli 2023 nanti Jadi dari surat edaran ini Kita dapat mengambil kesimpulan Bahwasannya bagi teman-teman Yang mungkin pada saat ikut seleksi akademik Di hari pertama Baik itu untuk yang Disini kita sesi satu maupun juga sesi dua Maka disini seluruhnya Entah itu yang sudah submit ataukah belum Atau mungkin baru saja login Atau mungkin kita yang sudah mengerjakan beberapa soal Kemudian tiba-tiba server mati Maka disini secara tegas disampaikan oleh Kemudian beristek Bahwasannya untuk pelaksanaan seleksi akademik 2023 Dengan tanggal 22 Juli Untuk yang sesi satu dan juga sesi dua Ini secara resmi Ini dibatalkan Dan nanti akan dilakukan penjatuhan ulang Nah dengan demikian Berarti teman-teman tidak perlu khawatir Terkait tentang apakah kemarin sudah menjawab soal Atau belum Berarti kita diputihkan untuk di hari pertama Ini kita dianggap belum mengikuti seleksi akademik ya Dan selanjutnya yang ada disini Yaitu untuk pelaksanaan seleksi akademik Dengan moda daring yang terjatwal Nah teman-teman yang memiliki jadwal seleksi akademik Di tanggal 22 Juli 2023 Ini adalah di hari Sabtu ya Untuk sesi pertama dan kedua Dijadwalkan ulang nanti di tanggal 24 Yaitu di hari Senin teman-teman Nah berikutnya disini nanti Sesuai Nah sesuai dengan pembagian sesi sebelumnya ya Di tempat uji kompetensi Jadi kalau misalkan teman-teman disini Untuk tanggal 22 di hari Sabtu Ini kita ikut di sesi satu Berarti nanti di tanggal 24 Ini juga sama Kita di sesi satu Kalau misalkan sebelumnya disini kita sesi dua Berarti nanti kita juga Datangnya itu ikut seleksi akademiknya Ini berada di sesi dua Dan tentunya untuk Nanti menu unduhan dari Username dan juga password Yang akan disinkronisasikan Ke masing-masing proktor Di tempat uji kompetensi Akan disesuaikan Dengan penjatuhan kita Per sesinya Kemudian untuk informasi yang ketiga Nah disini adalah seluruh peserta Seleksi akademik Dengan moda daring yang terjatuhal tanggal 22 Juli 2003 untuk sesi pertama dan juga kedua Agar hadir ya pada tepat waktu Hadir tepat waktu pada penjatuhan ulang Yang dimaksud pada poin nomor 1 Artinya teman-teman yang disini gagal Ikut seleksi akademik di tanggal 22 Nanti datang di hari Senin tanggal 24 Sesuai dengan jadwalnya Sesatu atau dua Ini kita hadir tepat waktu Dan selanjutnya disini teman-teman Harus mengunduh ya Mengunduh ulang Atau mengunduh kembali Atau mencetak kartu ujian seleksi Dikarenakan disana Juga tentunya sudah di Sudah diperbaharui ya Untuk tanggalnya Yang awalnya di tanggal 22 Sudah berubah di tanggal 24 Jadi silakan teman-teman segera login Ke akun SIMPKB nantinya Untuk mencetak ulang Unduh ulang kartu peserta seleksi akademik Yang sudah disesuaikan untuk jadwalnya Nah disini nanti kita bisa mengunduhnya Ini adalah nanti di tanggal 23 Juli Jadi hari ini teman-teman silakan login ke SIMPKB Untuk mengunduh kartu peserta ujian yang terbaru ya Kemudian untuk poin yang keempat Sedangkan bagi peserta seleksi akademik Dengan mode semi-daring pada TUK Sebagai mana terlampir Ini tidak dilakukan penjatualan Dan seleksi akademik ulang ya teman-teman Jadi hanya teman-teman yang masuk Dalam kategori peserta yang ikut di hari pertama Inilah yang nanti akan di jadwal ulang Yaitu pada tanggal 24 Juli 2023 Kemudian untuk pelaksanaan seleksi akademik Di tanggal 23 Juli 2023 Ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal Dan tentunya disini kita berharap Nanti untuk pelaksanaan seleksi akademik Baik itu di tanggal 23 ini atau di hari kedua Atau mungkin juga di saat penjatualan ulang Nanti bisa lancar ya Tidak ada kendala lagi Sehingga disini kita tidak dipusingkan Dengan sistem atau server yang error Jadi kita bisa fokus untuk mengerjakan soalnya Kemudian di bagian paling bawah Maka disini juga dilampirkan Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru Yaitu daftar tempat uji kompetensi semi-daring Untuk pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan Tahun 2023 ini Yang mana disini terbagi ke dalam Untuk nama TUK nya Ini ada beberapa provinsi Ada di Provinsi Sumatera Selatan Kemudian di Papua Kemudian di Bengkulu, Papua Barat Dan juga Maluku Utara Nah tentunya disini setelah teman-teman Mendapatkan informasi ini Maka langkah yang harus kita lakukan apa Langkah yang kita lakukan untuk teman-teman yang Ikut seleksi akademik di hari pertama Kemudian yang ikut penjualan ulang Maka teman-teman silahkan segera login ke akun SIMPKB Untuk mencetak kartu peserta ujian yang baru Kemudian yang kedua Teman-teman datang ke tempat uji kompetensi Pada tanggal 24 Juli 2023 Yaitu persesinya Inilah sama dengan pelaksanaan di tanggal 22 Juli Dikarenakan disini yang berubah hanya harinya Untuk sesinya sama Kemudian untuk perserta lain Hal-hal yang dibawa itu juga sama dengan sebelumnya Yaitu kita memakai pakaian yang rapi dan sopan Bersepatu Kemudian kita Ini membawa kartu identitas diri KTP Kemudian jangan lupa untuk kartu peserta seleksi akademik Ini yang terbaru ya Yang mana disana diunduh di tanggal 23 Dan juga yang sudah memuat Jadwal terbaru Hasil dari penjadwalan ulang ini Oke demikian Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!